hai hai oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan menuju ke Pantai Pacar ya lor Hai nah ini kalau ini via jelajah lor kalau kalian bingung ya lewatnya mana kalian bisa tonton video saya sebelumnya di apa eh jalan rute menuju jelajah via pucang laban nah ini kita nah dari kita itu tadi keluarnya kan lewat sini lor nah sana Hai nah menuju Pantai Pacar Hai ini saya informasikan ya nanti untuk terkait eh rute Hai sama tiket masuknya berapa yang terbaru ya nih ke sini Oh masih lurus hai 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 Nani kalau jelas lu ngaku ini ya bagus lori yang viral di tiktok tiktok itu lor hai 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 nah Hai pemandangannya sangat yoi banget Hai tapi kalau weekend itu rame lor ini saya ini eh hari biasa ya Hai ini ada tambak ya tambak udang tambak lobster ini banyak Hai nah ilor bisa dibaca Pantai Pacar Pantai Molang itu kita belok ke kiri kalau mau keterenggalek lurus saja ya ke kiri yo Hai Pantai Pacar dan Molang nah jadi untuk Pantai Pacar Molang itu berada di satu itu ya satu tempat ya Hai satu jalan masuk Hai satu jalan masuk tapi tempatnya nanti udah beda lagi Hai padahal ini lor Hai nah ini bisa kalian lihat ya untuk Pantai Pacar kita belok ke kanan untuk Pantai Molang kita belok ke kiri nah ini kita ke Pantai Pacar dulu dan Hai Hai ini enggak ada biaya masuk ini hari hari biasa kalau hari weekend Oh ya siap-siap siap nih panggil siap Hai nah jadi bisa kalian dengar sendiri ya kalau hari biasa itu hanya hanya parkir saja tapi kalau untuk hari weekend itu ada Hai apa-apa Hai ada biaya masuk Hai 8000 kicara ngomong-ngomong saya bisa ya nggak bisa ya ah eh eh Hai bagus banget lor Sini itu hai 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 nah Oh jadi cuma sampai sini kita titipkan aja motornya karena ya enggak bisa iluh hai 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 Nih agak sepi loriah hari biasa hai 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 hasilnya seperti ini Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini sekarang kita ada di Pantai Pacar Jadi suasananya seperti ini Ada Tulisan ya hati-hati tebing curam Buanglah sampah pada tempatnya Tanpa sampah Pantai Indah Nah ini bener ini Bagus Serta pesona aman tertib bersih Seju indah ramah Dan penuh kenangan Maksimal 4 orang ya Kondisi Pantai Pacar Terbaru ya Tahun baru 2025 Kondisinya seperti ini Bagus banget Nah buat kalian Yang ingin mandi Ingin Buang air kecil Buang air besar Ini ada toilet Kamar mandi Juga ada Itu tulisannya Ini tempat sholat Nah jadi sangat Werded sekali Oh jadi ada warung lor Di sana juga ada warung Jadi kalau Enggak apa Kesini enggak bawa Perbekalan ya Enggak bawa nasi Enggak bawa Lokpau Kalian bisa Beli disitu Ini tempat parkirannya Juga luas sekali Nah Ini Sampai sana Itu parkir semua Pokoknya worth it Banget Kalau kesini Ini bisa Kalian masukkan Wastelist Tahun baru 2025 Kalian ya Dan ini Banyak pohon Cemaranya juga Nah disana juga ada warung Juga Masih ada warung Ini ada Ayunan Ini Bisa buat Apa Berfoto-foto Ini juga Oke banget Disini Backgroundnya juga Bagus Cari sancet Juga bisa Ini buat Leha-leha Masih banyak banget Loh ini Masih ada tempat Duduk lagi Sana Gazebo Itu ada juga Apa Buat Kemah itu juga ada Bagus banget Loh kemandangannya Ini Buat kalian Yang kesini Juga bisa Ya Di Gazebo Ini disana Buntu lho Jadi gak ada Jadi sekitarnya Sama sini aja Nah ini ada Kelisahan ya Dilarang berenang Ombak besar Buanglah sama pada tempatnya Sama Ini Buatan KKN Uniska Kediri lho Yang Apa Di Manis Renggau itu ya Kurang paham itu Nah ini tangganya lho Ini kalau Kalian apa Kesini Dibuat estetik Itu bisa Buat pre-wedding Itu bisa lho Harus cukup hati-hati lho Karena jalannya agak sulit Kamelu Kamelu Tantainya bagus banget Kalian gak rugi kalau disini Palki bawa-bawa pacar Bawa keluarga itu bagus banget Disini juga ada tempat Untuk berteduh ya Nah ini Di lorong-lorong Jalan-jalan ke sana Coba lihat Misalnya ini buat foto-foto juga bagus Tapi ya bahaya ya Karena ombaknya besar Ini banyak apa Kebatuan masih Alami lor Jadi bener-bener tempatnya itu bersih Pantainya bersih Itu banyak wisatawan juga Ini tiket masuknya itu Kalau hari biasa itu 5 ribu ya lor ya Kalau hari weekend itu Ada tambahan Ya bukan tambahan sih Itu sudah aturan per orang 8 ribu Jadi kalau Satu orang satu motor itu Ya tinggal nambahkan aja 8 ribu Tambah 5 ribu 13 ribu Kalau sama Dua orang Sama pacarmu Sama istrimu Itu ya 16 Tambah 5 ribu 21 Nah Kita coba lihat Yang bagian sini lor Nah ini Enak banget ya Buat apa Buat Leren ini Duduk-duduk Sini enak Karena Apa terhindar Dari sinar matahari Alias Iyuk lor Jadi pantainya Cukup bagus banget Ya bukan cukup bagus banget Memang bagus banget lor ini Bisa dikatakan Pantai Pacar ini Memang salah satu Tempat wisata yang Sering Dikunjungi ya Nah ini Kebatuan Kalian bisa foto-foto Disini lor Pokoknya ini worth it banget Buat kalian kunjungi ya Ini bisa Apa Kalian Masukin Wastelist Untuk Tahun 2025 ya Tahun baru 2025 Nah kita Coba Tipat Disini Masih Bagus lor Kita coba naik Kita naik Coba ya Coba kita kesana ya Ada apa Bisa bentar Kita Tapi Kalian harus Hati-hati lor Jangan sampai Kalian Apa Mainan air Disini ya Karena bahaya Karena ombaknya ya Cukup Ya lumayan besar Kita coba Buka sini lor Masih Masih bagus lor Tapi sayang Seribu sayang ya Disitu Banyak Sampah ya Jadi buat kalian Pengunjung disini Tolong Jaga kebersihan Dan buang sampah Pada tempatnya Jadi kalau bisa itu Kalian kesini itu Apa Wow Disini ada yang lor Kalau bisa kalian kesini itu Bawa kantong resek lor Nah disana itu ada Percikan-percikan air ya Ini dari mana ya airnya ya Bentar-bentar Ini kan di atas lor Terus Pantainya disitu Tapi gak ada percikan air Dari atas Kita coba ke arah sana Jadi ini Mereview pantai ya lor ya Kurang lebihnya ini Buat apa Rekomendasi pantai Sebelum kalian kesini Ini kan Saya perlihatkan Terlebih dahulu Nah disana itu Banyak Apa Bebatuan Karang Ini Hati-hati Kalau kalian Foto-foto disini ya Ambil Shoot disini Hati-hati Karena apa Karena ini ada Lumutnya lor Lumutnya ini cukup Tebal sekali Bisa Licin ya Impasnya licin Nah ini banyak apa Disitu saya Kelihatan Apa ya Kepiting atau apa Berarti ini menandakan Bahwa pantai ini Masih Dijaga banget lor Kebersihannya Nah itu ada wisatawan Oke lor Jadi segitu saja ya Review Pantai Pacar Tulung Agung ya Untuk rute Sudah Ada di video Sebelumnya Bisa kalian cek Kalau kalian Apa Bingung Lewat arah Mana Nah jadi saya ini Lewatnya Dari Arah JLS ya Via Pucang Laban Itu juga ada Videonya Pokoknya Kalian tonton semua Biar gak bingung Mau kesini Oke Segitu saja Video kali ini Jangan lupa Like Comment Share And subscribe Dan Mohon maaf Bila ada Sepatah atau Dua kata Maaf Sepatah atau Dua patah kata Yang kurang berkenan Nah ini Mohon dimaafkan Oke segitu saja See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selepew Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati